So, how do I look, do I look good? All right It's like one of the best, one of the best coffee So, anyway, jadi one of my followers asking me that Kalau misalkan dia, bang, dia nanya seperti ini Bang, bisa nggak kalau misalkan abang ngeditin foto gue Terus kasih tau cara ngeditnya gimana Well, tiba-tiba gue kepikiran Kenapa nggak gue coba buat konten aja Dimana ke follower gue ngirim gambar dan gue ngedit fotonya So, I put a message on my instastory That barusan banget kemarin Dan hanya dikasih waktu 24 jam Karena takut kebanyakan dan gue juga nggak bisa milihnya Sedangkan gue juga masih banyak kerjaan juga Jadi yaudah, bahkan nggak nyakut 24 jam Bahkan cuma 6, 12 jam, 6 jam So, jam 17.00 gue instastoryin And then jam 00.00 So, jam 12.00 malem, tank Gue udah tutup itu ngedit segala Apa namanya, submitting image-nya ke email gue So, ada sekitar 25 orangan ngirim gambarnya Dengan masing-masing ada yang satu gambar, dua gambar, tiga gambar Well, it's much, it's like so much And I appreciate that Gue bener-bener ngehargain banget temen-temen yang mau join Your photo my editing skill So, positive feedback-nya sangat luar biasa dari follower gue Thank you so much yang udah submit Dan sorry-sorry banget karena Email-nya udah close jam 12.00 Yang close gue melihat dari misal masih ada yang ngirim Masih ada yang ngirim Ya nggak, gue Gue baca langsung Tetep, pfff, delete, that's it Oke, disclaimer This is for fun only Jadi gue nggak seperti biasanya Kalo misalkan ada phototip Atau misalkan ada kelas photo editing skill Gue ngajarin satu-satu, gimana segala macam Nggak, gue cuma ngasih tau aja Kalo misalkan foto yang seperti ini sebaiknya diapain Sebaiknya diapain dengan, you know My little skill of Photoshop and Lightroom And then also, I'm not saying that Foto yang ini lebih bagus daripada foto yang itu Foto yang itu lebih bagus di portfolio ini Karena bener-bener random banget Dan followers yang ngirim ke gue Yang gue juga silahkan Dan, this is the only platform Dalam artian, ini adalah salah satu lah Bukan the only, sorry So, ini adalah one of platform That bisa nunjukin karya lo Dan, you know, your gambar And then, your passion of photography or videography Via my YouTube channel So, I hope you are enjoying the video I hope you are enjoying the How do I edit and stuff And so, let's jump in Maybe this is your lucky day Or maybe this is not your lucky day Because, gue bakal ngerusak foto lo Seenak gue So, anyway Ayo kita mulai langsung So, let's jump in Di video yang pertama ini Kita ada submitting foto dari One of our followers Actually, he is my little brother though Alright, so Namanya adalah Dui Hai Dui Atau sering banget Dibilang beli Dui At first, this is a beautiful photo I mean like This is amazing photo That Ini tempat baru Yang ada di spot di Bali Lagi Lagi viral banget Cuman yang pertama Gue akan lakuin Seperti biasa Ini kayaknya dia nembak pake Fuji Let's try lens correction But Well, you know Fuji Ini bakalan Lightroom 2021 And Belum ada update Dan buat lensanya Hopefully the Lightroom Have updated Karena emang lensanya Fuji itu Enggak banyak So Gue ada beberapa Pertama yang gue lakuin adalah Kayak ini asik pake base pacific Punya gue nih Kayak base pacific And then Gue naikin Sedikit black nya Kita push Highlight nya sedikit agak Kita turunin dikit Oke Tapi ini akan gue coba Prop dulu Alright That's That's good Alright Let's do that Setelah itu Kita turun Kita setel dulu White galencenya Cotok-cotokin Karena ini sunset Jadi harus sedikit agak sedikit Lebih firm You know And then Highlight coba diturunin Terlalu jelek Nggak deh Highlight nya gue balikin lagi Okay Okay Turn ke Light I always love Lights and dark You know Because light and dark Is really Punch Buat Buat sebuah foto Lebih dynamic Shadow gue juga sedikit naikin And Turun ke bawah Ini setelan dari Setelan kalian bisa nyontek Gak masalah Ini bluenya Bermasalah sih Ini bluenya Jadi bluenya Agak gue turunin dikit Gue masih Gak Gak Gimana gitu Sama si birunya Oke Orangenya Kita mainin sedikit Saja kosong yang banyak Agak merahan Okay Color beding Gak bisa dimain-mainin Biarin aja And also Radius gue matiin Detail gue naikin full Terus masking Buat sharpeningnya Turun ke bawah Gak ada Blah And then I just put some You know More dramatic and stuff For color For graded filter Tariknya sebelah kiri Karena sebelah kiri itu gelap Gak ada cahaya dia Jadi biar lebih dynamic Mata kita langsung ke tengah And then Add more some shadow Gue coba naikin Biar agak lebih seimbang Highlightnya masih agak sedikit over Exposurenya turun sedikit Nah Oke Alright That's it Now Let's go Now Let's go To a Photoshop More Unique Yang harus kita lakuin Disini Gue akan coba Ngebersihin Dulu Beberapa sampah Yang ada disini Hmm Ini ganggu Oh Enggak Enggak Sedikit Biar agak lebih bersih Ini di batunya Jangan sampai You know Ganggu Penglihatan langsung ke Si model Depan Agak Sedikit Bersihin Bersihin Sini Bersihin Bersihin Dikit 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 Bersih Ini adalah untuk Enjoy Misalkan Nggak Nggak Enjoy Dikit Well I don't know What your idealism Oke Beres Kita coba di select Nah itu ada sedikit Bentongan ya di tengah Jadi gue coba ngebersihin Bersihin Bersihin pelanTOQ Memasih Bersihin Beres Kita gabungi dulu Kita Mercing And then gue coba Lari ke Camera Filter karena ada beberapa yang mau bekerjasin disini i need more dramatis lagi jadi di bawah akan gua tarik reducid filter ada sedikit gua turunin i need toshiro to make it more drama 3d and stuff oops sorry then sebelah kiri juga di edit lagi sekarang kita main luminosity ini gua pake action lumensia kalo ada yang belum tau nanti akan gua coba di next time nya untuk nambah lagi lumensia dan gue add yang light nya ini terlalu powerful jadi akan gue coloring si pelangit nya dan beberapa detail i need some detail on a lumut udah udah masking kita warnain sekarang di lumutnya beres di lumutnya i still need more punching on a warna yellow sorry di warna batu bolongnya tuh karena mau gua agak gelapin oke gua sedikit agak gelapin nice gak perlu pake kamera raw lagi hanya disitu aja nah sekarang kita akan kita masking pelang pelang slowly but surely not now it's working very good now we're talking so that's it before and after you know very good image Dwi top up actually kita lanjut lagi di foto kedua di foto kedua kita punya Hai Dwi ini di salah satu waterfall lagi yang ada di Bali di brownie gua coba punching si warna merahnya seperti biasa gua akan sedikit membuat agak sedikit you know waterfall sedikit agak jangling dingin gimana gitu so i put the blue color sedikit ke bawah untuk white balance nya and then i'm gonna make some adjustment this is my you know my own preset for the light glow kalian bisa melihat bisa ikutin untuk sedikit agak terang di atas supaya lebih hidup filter di bawah lagi seperti biasa agak gelap so mata sedikit langsung fokus ke atas so let's jump into photoshop as usual after light room in photoshop i just going to seperti biasa kita ngebersih we're gonna clean up this and that one and sedikit ini ada water splash it's normal you have it's normal you have water splash in a you know in a waterfall and then gue coba disini hue disini waterfallnya sedikit agak kurang sih buat gue jadi agak hang on gua coba terangin lagi kita coba bersusin dulu let's go to gaussian blur to make it you know sedikit agak more dreamy creamy yummy brightness and contrast that second image from haidwi lagi amazing skubbul waterfall i love it so much alright third image from haidwi lagi gaada detail di langit jadi ini agak sedikit kurang menarik jadi gua mungkin akan mencoba menambahkan foggy in the morning to make it this image more punch and more recognizable so let's do it preset pertama gue yaitu landscape all warna birunya luar biasa bro ga boong gue jadi gua matiin dulu saturation blue nya and then aqua ini juga alright so let's move to photoshop as usual kita coba bersih bersihin dulu karena disini banyak banyak objek yang mengganggu karena gunungnya itu agak sedikit ke kiri kalau misalkan kita coba naikin sedikit dan ke kanan kayaknya it will be super better though kita coba oke seperti biasa masking command g warping yup that's more beautiful tapi ini ada sedikit sampah-sampah jadi gua bersihin dulu oke kita coba sky replacement let's go to edit sky replacement ini gua ada langit gua kemaren kita coba oh that is worse so i'm going to camera roll exposure di bawah gue turunin dulu karena objeknya adalah rumah ini nah rumah yang di tengah itu and then kita coba graded filter for more warm from the source of the light the main source jadi kagak sedikit warm oke i guess the basic of the photo is already done so we're gonna make much more dramatic right here i'm gonna get some you know poking and stuff karena ada beberapa yang ganggu disini jadi kita adjust dulu warnanya kita gambar langsung but if you want to purchase the brush i have it this is my own brush i made it you know sepanjang karir ya ini yang sering gua pake brush ini and then go to blur gaussian blur much much gaussian blur and then opacity nya gua turunin dikit but gua mau sedikit agak you know kayak dragon fog gitu so let's do it random stuff right here and then go to gaussian blur lagi more more blur and then add some opacity kurangin opacity nya and that's it the 3 image from Hydra is really amazing thumbs up it's really good but unfortunately the sunrise and it is too over exposure though oke kita lanjutin ke gambar yang ke 4 ini dari awig wow this image hang on kenapa i don't know i guess i guess this image is a snapshot dalam artian ga di set up ga di setting secara ini jadi misalkan asal moto jadi gua akan coba croc dulu yang ngeganggu and then you know sedikit agak mencong and i'm gonna add some you know brownie light as usual fixing the light shadow gua coba naikin highlight gua coba turunin white point gila alright white point nya gua turunin it's too oversaturated gua warnin dikit nah i'm gonna change the highlight i need some you know warmer highlight i guess there you go and untuk shadow nya i need some cooling cooling shadow so gua coba naikin biar ada sunset i need more vignetting ini gua juga bingung yaudalah let's see this is just captured so thin nya gua agak turunin temperaturnya alright that's it that's so beautiful but i'm gonna change the crop dari 45 coba ke 16x9 padar island di komodo ok i'm gonna add some you know brownie light hang on let me just put it on the land dish I guess I need some green green punching color karena ini gambarnya terlalu coklat karena memang ini kayaknya musim panas dia nembaknya baru-baru ini it's beautiful taste but in summer I prefer warna hijau dibandingin warna coklatnya dari pulau padar kalau gue turun ke bawah color grading gue sedikit puter ke warna biru untuk highlight sorry and then I need some vignetting and let's move to Photoshop you know untuk ngeditin foto traveling itu sesuai dengan selera masing-masing sih cuman kalau gue foto traveling gue mau travel gue tuh foto gue tuh agak sedikit lebih bersih jadi gue agak banyak banget yang harus di healing sebelah kiri ini gue coba bersihin let's try some liquify on her shirt jadi ini bajunya bagus banget dan posisi terbang karena dilemparnya itu sangat cantik kita coba cantikin lagi ya hmm panjangin sedikit untuk bajunya rapihin tekstur bajunya kita mainkan ya just a little bit but it's good though and sama-sama sedikit and that's it Niko Irlanda for the fifth image amazing 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 next one we move to Niko Irlanda lagi ternyata alright so this image I don't know where is this kita crop dulu lalu kita coba molek karena terlalu siang ini harus agak sedikit coklat jadi agak sedikit more adventure and then add more drama you know exposure and stuff untuk color apa graded filter turunin shadow nya agak sedikit more naikin and let's move to Photoshop I'm gonna clean it up first kita bersihin dulu nih satu satu bersih 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 mereka ngeliat oh view nya bagus, and then let's go park ya kita parkir disitu, kita coba ngambil gambar disana and i'm believing that this image shot in a drone i guess it's fun photo but it's too daylight actually terlalu siang yah let's go to the 7 image Rolandica, wow where is this? i guess this is in China or Thailand i don't know i'm gonna make it frosty jadi gue cuma nge-apply sedikit aja untuk reset gue disini gue akan coba di bright, langsung kita move ke photoshop photoshop ini kita coba langsung bersihin dulu ini R1, nah ini PR menu bersihin R1 banget go to camera filter, nah disini baru kita mainin clarity nya i need some punch, i need some more detail making shadows sedikit, temperaturnya agak sedikit agak sedikit biar agak sedikit yellow and frosty saturated nya gue turunin dikit highlight, black point, darkness i need highlight, black point, darkness i need let's go back again to camera filter to adding more hazy hazy you know for agak sedikit jadi kayak masih pagi jadi gue ngebuat gambarnya agak sedikit lebih pagi banget dimana itu lagi musim dingin banget jadi masih ada kabut masih ada angin gerakin kabut hang on hang on alright that's it hang on and i'm gonna make some brush tool there you go agak sedikit gue naikin untuk light nya biar lebih terang di bagian yang gue pengen, mask it let's brush it sedikit and then let's go to brush add some fog alright hang on there you go and then blur seperti biasa Gaussian blur opacity nya kita kurangin dan yang terakhir coba gue edit di gunung nya Gaussian blur opacity nya sedikit temperaturnya gue coba baru-baru gue dingin warna detail di dark nya harus sedikit lebih mendalam jadi kita pakai luminosity lagi di gelap ini kita pakai curve kita turunin dia sampai dapet jadi detail gelapnya dapet nah bagian sudah kiri di gunung nya sama di sedikit polo di depan ini and boiler that's it rolandica you're amazing that is amazing capture bro amazing oh this is rolandica lagi kita coba edit lagi di camera raw aja langsung gak usah pakai lightroom so this is no preset so let's move it I'm gonna punch the brush and then shadow akan naikin clarity naikin beautiful sunset gimana ini ya ini daerah jawa tengah ini i'm gonna go down to calibration make it more punch in an orange color for sunset my style you know shadow nya gue coba mainin di daerah yellow sedikit aja and then making sedikit vibrance light vitamin sharp seperti biasa i'm gonna add some exposure lagi atas bawah biar lebih dynamic but first gue bersihin dulu ini ada sedikit potoran debu di dust i'm gonna add some hue color disini jadi warna orange jadi kita agak lebih pancing and i need a little bit vignetting vignetnya dibawah karena langit gua karena di focus disini ada long expo langitnya ini so that's it alright so it's beautiful capture from long expo i really love it oh this is milky way from ramah nasta oh my god if i on the spot kalo gue misalkan yang moto ini gue gak akan naro si orangnya di deket sini yang itu yang pertama yang kedua gue juga ini flashlightnya terlalu terang jadi lebih baik gak usah pake flashlight karena kita ada source light disitu itu kebakaran atau apa ya kayaknya kayak kebakaran gitu ini gimana bro kebakaran gitu kayak gunung kebakar gitu jadi gue gak akan naro itunya jadi ya oke lah let's let's re-touch it so ini terlalu terang jadi gue coba gelapin banget ini bagian bawahnya exposure you know temperaturnya ada sedikit gue turunin biar ada sedikit di malem kita coba turun ke calibration warna alright i need more exposure on the top di atas gue turunin di filter graduate graduate gradient 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 sedikit agak biru warna orangnya ganggu banget let's go to photoshop bersihin kita bersihin kita bersihin sedikit sebelah kiri itu ngeganggu dan itu di depan juga agak sedikit ngeganggu kita coba sedikit matikan light source nya itu warnanya alright di baju udah dan let's go to camera rock filter lagi balik lagi i need more gluish color in the night so adding some detail on a brush special di milky way nya and boiler milky way yang super amazing sebenernya tempatnya juga entah dimana gue masih gak ngerti tapi sayangnya flashlight nya ngeganggu jadi yang untuk nge center nya sangat mengganggu lebih baik gak usah pake center karena kita ada cahaya kedepan kita untuk apalagi but after all it's good image alright next this is e child i think this is in banyuwangi iya di banyuwangi ini di pulau merah yang pertama biasa notin detail naikin shadow sedikit naikin shadow black juga gua mainin color nya temperatur agak sedikit cold karena ini udah golden hour menuju twilight menuju blue hour light nya gua naikin karena sebelah kiri sunset nya jadi kita perlu ada reflection of the light dari pulau tersebut kita coba langsung pake visualize di luminance range mass luminance dari camera roll oke yang merah itu yang kena aha that's pure jadi si sumber cahaya nya si real manis nya gak kena hanya gitu nya aja alright let's open up in a photoshop let's make it a layer alright let's play with a light first untuk yang paling terangnya dulu nah ini yang terangnya kita coba naikin lagi gua pengen naikin di bagian karang-karang jadi ada reflection dari matahari cahaya matahari itu ke karangnya yuk kita kekiri sedikit aja and then mask kita coloring di bagian langit dan air aja dari so i'm gonna add some texture di bagian awannya tapi kelaritinya gua kurangin karena i just need a little bit texture di bagian awan-awannya terutama and luminesc lagi supaya si pulau gak kena langitnya kena sedikit agak biruan biar agak adem wuh ok let's clean up this one first sedikit aja gak usah banyak-banyak aha ok gak mengganggu sekarang that's pure and kita lurusin sedikit di straighten yep agak belok dikit and lastly gua akan coba masuk ke goshen blur wow what a beauty capture from eachal before and after i no no from eachal inabani wangi amazing bro this is amazing i really love the sunset color it's so bener-bener dramatis banget warnanya warna golden hour yang se-terang dan atau se-vibrant itu sebenernya gak perlu diapa-apain lagi kita cuma nge-add beberapa saturation aja di bagian langit tertentu dan warna tertentu terutama warna merah kuning dan oranye sama purple lah karena sunset mostly adalah purple tapi harus hati-hati jangan sampai purple mental sama yellow itu jangan sampai seperti itu alright the last image the 11th i guess tambah yang ke-11 oh dari ical juga this is brown kenyak in semarang 4x5 aja buat instagram iya ada sudah naik oke that's fury ini di shadow coba saya naikin light juga akan naikin highlightnya lightnya yummy rednya juga oke kita balik ke calibration untuk cocokan warna baru kita coba main clarity sedikit vibration naikin sedikit and then go to detail color di HSL warna merahnya dan warna yellow ini nggak blue jadi gue ada sedikit di punch it agak biar sedikit agak warm warnanya bluenya gue ngatiin biar langitnya biar abu-abu aja ga ada masalah let's add some more drama here and up there and let's go to photoshop di photoshop seperti biasa kita bersihin sama-sama lumba-lumba ini yang terganggu sedikit di foto aja alright that's fury reflection let's go to gue mau nge-add di bagian batu sebelah kiri biar warna lebih dodging alright i just edit in a level mid-tone ternyata dimasuknya mid-tone level and then masking the batunya batunya udah oke sekarang bagian sebelah kiri darknya juga turunin seperti biasa masking lagi bagian batu juga oke dan let's go to camera raw filter seperti biasa biar ada source ada reflection source ada warna dibatu oke kita pake lumi di suara aja dibatu aja biar langit dan gue turunin sedikit white balancenya agak sedikit agak adem sampai agak mentum alright so that's it alright that's it hope you guys enjoy the you know how to di touch it just a simple thing you know kita maybe akan ngebuat di season kedua season ketiga season keempat season kelima season 6 i don't know i don't know tapi kalo misalkan kalian interest kita akan lanjutin lagi di bagian yang ini i'm having fun actually seru juga ngediting beberapa gambar i need some copy so if you haven't subscribe please subscribe if you love my content please do share it if you love the video please like it thank you so much for the submitted image so gue juga minta ma banget kalo misalkan gambar kalian gak kepilih belum saatnya mungkin di season 2 nanti ketika gue bilang open kita liat berapa image yang gue bisa di touch karena ini 11 image atau 10 image 11 image let's say 11 image ini ini aja gue udah capek banget ngeditnya bro dan you know i'm having fun actually i'm still having fun and Fagreys out peace 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 j Terima kasih.